Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini kita kembali lagi dengan channel pusaka alam Kali ini kita akan membahas Tidak membahas tentang Pusaka asli Indonesia ya Kita akan bahas Tentang pedang-pedang Jepang Ini pedang yang kita dapat dari Lokasinya juga Tepatnya dari daerah Ini ya daerah Pondok pesantren di daerah Bendopare Kediri ya Ini pedang ini warisan juga Dari orang tuanya Jadi ya kita gak banyak tanya sih Sepertinya ini memang pedang lawasan Tapi kayaknya Gak masuk kuno ya Atau gimana Karena pengetahuan agak minim Tentang pedang katana Seperti ini ya Nah kita lihat bilanya Bilanya ini Kaku teman-teman Nah ini pedangnya kaku Jadi tidak lentur ya Ini kaku Sebagaimana layaknya pedang ya Nah ini seperti ini Ini tidak kaku Pedangnya kaku ini Jadi kalau di asa Ini tidak di asa Kondisinya tumpul Jadi kalau di asa tajam Ya kalau di asa bisa tajam Cuman ini kan kita gak asa Ornamennya seperti ini Ini masih karat Dari pertama kita dapat Tapi karat Untuk aksesorisnya Aksesoris seperti suba Lain-lainnya itu Tebal sangat tebal ya Aksesoris kuningannya sangat tebal Ini kita zoom dulu Disini ada Ornamen Ornamen angka sebenarnya Disini ada tulisan Ya tulisan Begitulah ya Ini Ini ada tulisan apa ini Nah seperti ini Ya mana ya Nah Sogun ya tulisannya Tulisan Sogun GE Tornado Sogun Ini ada ornamen tulisan-tulisan kanji Ada ornamen bintang juga Nah begini ya Ornamennya Cukup bagus sih Kalau dibersihkan Ini karena kita memang Gak ada waktu Untuk bersihkan ini ya Karena pekerjaannya Terlalu banyak Gak ada waktu Untuk bersihkan Jadi Ini pedang ini Kita maharkan Gak mahal-mahal Cuman Rp750.000 Anggap aja Ini sebelumnya Sudah saya cek ya Di Shopee Yang untuk yang baru-baru Kayak aksesoris baru Itu harganya cukup mahal ya Nah ini kita Jual aja Apa adanya lah Anggap aja Beli aksesorisnya juga Kalau mau tajam lagi Ini sebenarnya bisa di asa Jadi seperti ini lor Ada orang Sebagian orang yang Ya gimana ya Logikanya Beli pedang Untuk Motong paku Nah kita isap dulu Biar agak lancar Begini ya lor Banyak yang Yang nanya Pedangnya itu bisa Untuk motong paku Sebenarnya ini bukan pedang samurai Ini adalah pedang katana Samurai itu Julukan pendekar ya Pendekar di jaman Jepang Pendekar yang terhormat Ini namanya samurai Jadi tepatnya dibilang ini Pedangnya samurai Bukan pedang samurai Tapi pedangnya samurai Jadi termasuk katana Pedang katana ya Pedang sogun Jadi gini Orang nanya Pedangnya itu bisa Motong paku gak sih Kalaupun pedang asli Buatan Jepang Dari jaman-jaman Kerajaan dahulu Itu pernah saya lihat Di ini ya Toko barang antik Di Amerika itu ya Bahkan pedang Yang dibuat oleh Empu terkenal Pada zamannya Dipegang oleh raja Atau kaisar Pada zamannya Itu harganya juga Paling sekitaran Dua ratusan juta ya Itu Itu udah lengkap loh Sejarahnya segala macam Sangat jelas ya sejarahnya Gak sampai miliaran Ini gimana Logikanya bisa jual Pedang yang lentur begitu Katanya bisa motong paku Kalau bisa motong paku Orang gak beli Gerenda lagi ya lor Gak beli pemotong paku ya Itu Beli pedangnya cukup Untuk ini Dipotong-potong Untuk motong plat mobil ya Gak logika Kalau seandainya Pedang ya Fungsinya sebagaimana pedang Pedang itu kan untuk Tebas Bacok Tusuk Iris Itu tok Jadi kalau untuk Motong paku ya Ada sih sebenarnya Yang Beberapa Pandai besi Daerah kita juga Banyak yang bisa Bikin parang Harga 100 ribuan itu Nah kalau sepuhannya bagus Itu memang bisa untuk Motong paku Jadi pedang yang Atau parang Yang bisa motong paku Itu Pajamnya itu gak maksimal Jadi Seperti ini Kalau dia bisa Motong paku Itu kondisi Sepuhannya berbeda Jadi Jadi kalau dipakai Untuk ngiris Seperti ini loh Ngiris Nyayat seperti Tisu dan lainnya Itu gak bisa Tapi kalau seandainya Yang bisa sangat Tajam seperti Sayat tisu dan lainnya Itu gak bisa Motong paku Itu memang ada Kelebihan Ada kelemahan Masing-masing ya Kalau untuk pedang Biasanya memang Sepuhannya untuk Nahan benturan yang keras Seperti Batang-batang keras Ataupun Kayak Batuan ya Misalnya ketebas batu itu Gak gampang sompel Memang disengaja Disepuh seperti itu Tapi kalau memang Sengaja dipakai Untuk motong paku Kayaknya gak pernah ada ya Gak pernah ada Yang seperti itu Oke lor Kita Kalau mau beli sesuatu itu Jangan nuruti emosi ya Harus pakai logika juga ya lor Masa iya Kita beli pedang Khusus untuk motong Motong paku Terus gunanya gerenda Itu apaan sih Udah itu Banyak lagi Video-video Testing gitu ya Yang gak bener Masa paku ditempelin Putus ya Gila lor Kadang kita ketawa Kalo yang begituan Jadi kita jual Apa adanya Ini katakan Ini ada ininya lor Ada satu lagi Nah ini belum saya tunjukkan Ini bisa diputar Kayak center gitu ya Ini bahannya kuningan juga Agak susah ini Ini ada Ada surat cintanya lor Surat cinta dari Naruto Nah seperti ini ya Gak tau tulisannya apa Gak ngerti Gak jelas Ada pedang seperti ini Nah di pedangnya juga ada tulisan Ada ornamen tulisan ya Fungsi apa juga gak tau Mungkin dipakai kupas bawang Atau apa ya Tapi kesimpulan Kesimpulannya Pedang ini Sangat cocok dan layak Untuk dipajang Untuk buat koleksi pajangan ya Ataupun untuk Cosply Atau untuk latihan Ini kondisi Tidak tajam Sebaiknya Tidak usah Diasat tajam aja ya Cukup Dibersihkan karatnya Nah kalau memang Kurang ngerti Cara bersihkannya Bisa dibawa ke Ali-ali Seperti ini ya Pandai besi Dan lain sebagainya ya Kalau dari saya Memang tidak ada Waktu untuk bersihkan ini Karena memang Faktor kerjaan Terlalu banyak Nah ini Ada dratnya Kalau lihat Muter drat seperti ini Saya ingat Senter jaman dahulu Yang senter pakai Baterai itu lah Nah seperti ini lah Oke Bagi siapapun Yang ingin maharin pedang ini Monggo silahkan Sudah kita sediakan Link ordernya Di dekripsi video ini ya Kalau seandainya Seperti ini Kalau seandainya Cek pada link Sopi itu Tidak tersedia Bisa cek pada link Bukalapak Terkadang Kita upload seperti ini Dianggap senjata Jadi dihapus Sama Sopi ya Kalau di Bukalapak Aman-aman aja Silahkan Kalau ingin order Bisa link Sopi Atau Bukalapak Namun Bila link Sopinya Gagal Bisa cek ke Bukalapak Oke Sekian Dan terima kasih Salam Rahayu Salam Waras Salam Rahayu